Ketiga calon wakil presiden 2024 akan beradu gagasan dalam ajang debat Cawapres 2024 yang disenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Muhammad Iskandar, Gibran Raka Buming Raka dan Mahfud MD mengaku siap tampil di panggung debat yang mengangkat tema ekonomi, keuangan, investasi hingga perkotaan. Lantas siapa kira-kira yang paling menguasai isu dan tampil memukau? Ajang debat yang digelar Jumat besok begitu dinanti karena merupakan kali pertama para calon wakil presiden 2024 tampil untuk beradu gagasan satu sama lain. Tema debat kedua adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur hingga perkotaan. Cawapres nomor urut satu, Muhammad Iskandar telah mempersiapkan materi ekonomi berdasarkan visi-misi amin. Yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi-misi amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana presentasi visi-misi amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi-misi itu adalah ekonomi. Nah tentu ini pekerjaan yang harus serius karena memilah-milah dengan 6 jemaah itu, itu harus kita pilih-pilih mana yang fokus dari visi-misi amin itu. Persiapannya hanya di situ. Beda halnya dengan Gibran yang tetap irit bicara saat ditanya wartawan mengenai persiapan hadapi debat. Tak banyak kata yang keluar, Cawapres nomor dua ini akan menyampaikan ekonomi secara makro saja. Sementara itu Profesor Hukum, Mahfud MD banyak membaca berita soal kondisi ekonomi terkini untuk hadapi debat. Siap baca soal ekonomi gitu kan baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran, oh ini bicara apa ini, oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Itu kan tiap hari ada di koran. Lantas, Cawapres mana yang bakal menguasai panggung dan membuat rakyat terkesima? Akankah debat berlangsung monoton? Atau malah membuat mata penonton takjub melihat penampilan Cak Imin, Gibran, dan Mahfud MD? Tim TV One mengabarkan. Persoalan rumit yang ada di dalam tema debat Cawapres tentu bisa dijadikan senjata oleh Cawapres untuk mendesak lawan berdebat. Penonton debat pun akan dibawa untuk melihat Cawapres mana yang punya pertanyaan rumit dan Cawapres mana ya pula yang kedodoran dalam memberikan jawaban. Ya, dalam sebuah elemen debat pemirsa, elemen apa yang paling membuat pemirsa kira-kira akan terpesona? Apakah pertanyaan yang tajam dari seorang Cawapres atau mungkin lebih kepada cara menjawab pertanyaan yang rumit tadi? Dan untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami ada tiga orang narasumber hadir ke studio kami yaitu ada Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik dan juga sudah bergabung secara virtual bersama kami ada pakar mikro ekspresi yaitu ada Pak Dodi Triasmara dan juga pakar politik yaitu ada Pak Makmun Murak. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Pertama saya ingin ke Pak Effendi Ghazali dulu. Kalau kita melihat topik yang akan dibahas kemudian background dari masing-masing calon wakil presiden dan juga karakter dari masing-masing calon wakil presiden yang mana yang mungkin kira-kira akan membuat pemirsa penonton debat menjadi tercengang? Kasih pengantar dulu ya jadi biar makin heboh dan makin seger. Jadi debat itu sesuatu yang ilmiah harusnya dipelajari. Misalnya di Departemen Ilmu Komunikasi sekarang aja kalau Anda ambil kursus onlinenya 2-19 Januari ada di Cornell nih ILRLR 2300 gitu dapat tiga kredit dan lain-lain. Nah yang mau saya katakan ini debat khusus kan besok debat pertama kali cawapres dan ditunggu-tunggu dan akan menentukan tiga hal. Satu apakah misalnya penampil ini betul-betul bisa menjawab keraguan-keraguan yang sebetulnya sedang ada ya selama ini dengan beberapa kesalahan ucap. Lalu yang kedua itu apakah benar bisa satu putaran? Ada teman kita Pak Kodari keraan satu putaran. Sama yang ketiga jangan lupa loh peranan wakil pres itu ternyata sekarang makin penting. Malah orang mengatakan besok itu bisa menentukan pemilihan umum kita ini 5 tahun atau 20 tahun. Yaitu ini 2 kali masa presiden lalu wakil presidennya 2 kali menjadi presiden kan selanjutnya gitu. Nah balik ke yang tadi di dalam debat pasti yang sedang ditunggu-tunggu itu adalah yang pertama betul seperti yang tadi dibacakan pertanyaan yang muncul itu bisa membingungkan lawan gak gitu. Jadi tidak diduga apa tidak tertuga gitu. Karena begitu dapat pertanyaan yang saya gak menyebut lawan lah ya saya perbaiki kompetitor atau penampil lain maka ada 10 sampai 15 detik gitu yang harus diisi dengan kata-kata yang saya memberi contoh. Pak Prabowo menarik gitu ketika ditanya kalau gak saya keliru bagaimana perasaan Bapak tentang gitu lah yang keputusan MK itu yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran dia menjawab agak lambat-lambat lambat-lambat maksudnya itu sambil menyusun kalimat sampai ketemu setelah 15 detik baru dia lancar lagi gitu. Jadi betul-betul ya Anda harus bayangkan pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh kebetulan 2 penampil itu relatif bukan dari bidang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, perkotaan, infrastruktur APBN, APBD ya. Maksudnya makut dan muaymi. Iya. Sementara Gibran adalah praktisi di bidang itu. Ini kebetulan. Ini kebetulan ya mudah-mudahan topiknya diundi dan kebetulan sangat tepat dengan pengalaman empirik dari Gibran yang adalah wali kota, perkotaan, infrastruktur, APBD ditambah dengan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Jadi sekali lagi saya katakan pertama itu pertanyaannya itu bisa menyentak atau tidak. Nah sesudah itu tentu persis seperti yang ditulis juga terlalu rumit memberikan pertanyaan atau terlalu rumit memberikan jawaban juga enggak pas. Kan ini waktunya cuma mungkin 2 menit. Pengalaman yang menarik itu adalah dengan Anies Baswedan. Jawabannya tentang polusi paling lengkap. Padahal sebetulnya kalau boleh ya 3 saja. Yaitu bahwa kami punya alat ukur yang bagus tempat lain mungkin ada tapi mungkin kami yang paling bagus. Lalu ada polusi kan dari PLTU yang ada ditambah dengan kami sudah berusaha bahwa dulu misalnya 300 ribu yang naik kendaraan umum pada masa Anies itu jadi 1 juta yang naik kendaraan umum. Tapi jangan ditambah dengan ya kan kita tahu hujan enggak punya KTP, angin enggak punya KTP. Nah itu disebut dalam pelajaran debat itu logical fallacy. Jadi artinya ada sebuah simplifikasi yang bisa dipakai waktu itu dengan baik dipakai oleh Pak Prabu yang mengatakan masak pemerintah menyalakan angin dan hujan. Yang tiga lagi tidak disinggung. Yang dibangun adalah sebuah fallacy. Jadi artinya simplifikasi yang mengatakan enggak boleh dong pemerintah nyinggung-nyinggung soal hujan. Tapi menarik Bang Ege bilang pertanyaan mana yang paling menyentak dan membuat kaget sifat lainnya. Kita ke Pak Doni. Pak Doni apakah ekspresi dari para kontestan ini akan terlihat jelas di kamera saat mereka mungkin bingung? Mau jawab apa ketika dikasih pertanyaan rumit Pak Doni? Ya terima kasih Mas. Betul sepertinya saya menyambung apa yang disampaikan sama Pak Effendi Gozali bahwa ketika pertanyaan dilempar biasanya dalam tiga detik pertama sebenarnya orang bisa melihat secara langsung apakah responnya orangnya shock gitu ya atau kemudian dia memang sudah siap dengan jawabannya gitu ya. Nah bagaimana kemudian respon itu biasanya akan sangat terlihat. Nah lanjutannya tadi menarik ketika juga memang bahwa apakah dia kemudian bisa menyusun kata-katanya dengan baik. Jadi kalau kita melihat tidak hanya secara ekspresi saja tapi kemudian kita lihat secara kontekstual pembicaraan bagaimana. Apakah nyambung atau tidak nyambung kan gitu ya. Dan yang ketiga biasanya akan terlihat dari respon bahasa tubuhnya. Nah apakah kemudian yang bersangkutan nanti akan terlihat canggung? Atau biasanya kalau orang yang kemudian mereka-reka istilahnya kalau tadi Pak Bang Ege bilang kalau dia punya background atau dia punya pengalaman sebelumnya biasanya orang itu akan kemudian bahasanya kalimatnya bahasa tubuhnya akan jauh lebih terbuka dan lebih luas. Tapi kalau dia biasanya belum punya pengalaman tentang hal tersebut maka yang terjadi ada gerakan-gerakan yang seperti kaku, ada cenderung defense maka itu yang akan sangat bisa terjadi ketika proses tanya-jawab itu terjadi. Kira-kira begitu Mas. Oke kalau dilihat dari tiga orang calon wakil presiden ini Pak Dodi yang mana yang punya ekspresi untuk meyakinkan pemirsa ketika mereka memberikan pertanyaan? Ketika mereka menjawab pertanyaan Pak Dodi? Oke kalau ditanya berarti nanti tergantung dari topiknya sebenarnya ya ketika kita bicara seseorang itu menguasai topik tentang hukum maka siapa yang pasti bisa menjawab kita sudah bisa tebak. Itu ya sangat baik. Tapi kemudian ketika bicara soal organisasi atau kebangsaan ada yang bisa mungkin menjawab dengan lebih baik di aspek itu. Tapi kemudian ketika bicara soal politik atau sebenarnya tata kelola pemerintahan dalam konteks skema yang aplikatif penggunaan APBN dan segala macam itu yang lebih ke makanya kita juga semestinya kita akan bisa dapatkan jawaban untuk orang-orang yang punya pengetahuan atau punya background seperti itu. Di Narapati Institut kami biasanya juga melakukan analisa-analisa seperti itu. Kira-kira gitu sih Pak Dodi. Kita ke Prof. Makmun Murud. Prof. Makmun, debat cawapres perdana ini sangat ditunggu-tunggu. Jutaan mata tertuju kepada ketiga cawapres. Kira-kira format atau pola gaya seperti apa agar yang satu merasa, mohon maaf ini, terlihat bengong, terlihat mungkin tidak menguasai materi, yang satu sangat menguasai materi. Harus ngapain itu Prof. Makmun? Ini, saya coba koreksi itu judulnya ini kan, siapa lawan berat Gibran. Mungkin judulnya yang kurang tepat itu. Nah bagi saya dua-duanya itu mungkin akan menjadi lawan berat bagi Mas Gibran ya. Kan kalau apa, dua cawapres yang lainnya kan kita relatif sering mendengar pernyataan-pernyataannya ya. Apalagi kemudian masing-masing apa, baik Bus Imin maupun Prof. Mahfud itu kan sudah cukup kenyang pengalaman lah, baik di eksekutif maupun legislatif. Begitu juga Cah Imin ya di legislatif, eksekutif gitu ya. Tentu kita sudah bisa menilai kira-kira pada saat debat besok malam itu, siapa yang akan argumentasinya akan lebih bisa misalnya didengar oleh warga, kemudian diperhatikan oleh warga penonton secara serius, saya melihat dua-duanya itu akan sangat mungkin ya. Apalagi kemudian dua-duanya juga punya background pengalaman di organisasi pada saat mereka menjadi mahasiswa. Nah untuk yang satu memang saya belum pernah sekalipun ya, mendengar pernyataan yang langsung, yang tanpa teks dan lain sebagainya. Nah ini yang saya agak bingung untuk menilai diantara, untuk menilai Mas Gibran ya. Kalau yang dua kan saya relatif sudah sering mendengar pernyataannya, sehingga saya meyakini bahwa dua cawapres ini akan mampu menguasai forum ya. Untuk Mas Gibran ya semoga masih ada waktu besok ya, bisa untuk belajar atau mempersiapkan segala hal yang besok akan disampaikan. Prof Amun kok kesannya underestimate ini Prof Amun? Ya tentu kan saya punya dasar juga untuk menyampaikan hal seperti ini kan. Ya tentu yang tadi saya sampaikan, kalau duanya saya sudah sering mendengar, satunya kan praktis saya belum pernah mendengar secara langsung. Tapi kalau... Tentu ini pantas kalau saya kemudian underestimate itu kan. Tapi yang bersangkutnya yang Prof Underestimate ini punya pengalaman yang banyak di ekonomi kreatif, di ekonomi digital, mengelola APBD. Apakah dengan pengetahuan-pengetahuan dan juga pengalaman empirik itu kita layak untuk katakanlah melihat oh kayaknya ini kurang meyakinkan nih kalau kita tangkap tadi yang seperti disampaikan oleh Prof Amun tadi. Apakah itu tidak bisa menjadi aset untuk meyakinkan pemirsa? Kan besok berdebat, namanya debat bukan aplikasi menerapkan berpraktek secara langsung. Karena kalau debat tentu saja yang dinilai ya kira kemampuan bicara di depan publik gitu kan. Kira-kira seperti apa yang akan disampaikan. Nah tentu saja kalau debat itu yang diukur omongan dan tentu siapapun yang punya pengalaman sering bicara di depan publik saya kira akan yang menguasai forum. Tapi kalau yang mungkin miskin pengalaman untuk bicara di depan forum atau bicara di arena-arena debat selama ini ya saya kira memang akan kewalahan kecuali memang Mas Gibran betul-betul bisa menyiapkan diri masih ada sisa waktu sehari untuk kira-kira berbagai macam apa berbagai macam cara mungkin bisa digunakan dalam konteks latihan-latihan untuk menhadapi debat besok. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Bang Ege, apakah mungkin memang kemampuan public speaking dalam tanda kutip yang diragukan oleh Prof Mamun tadi yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka ini akan menjadi tantangan berat ketika debat besok atau Bang Ege punya tanggapan lain tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi, Pemirsa.